Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami yang selalu penuh berkah dan inspirasi Sebagai umat muslim, kita tahu betapa pentingnya untuk selalu mengingat Dan mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh karena itu, di video kali ini kami ingin mengajak kalian semua Untuk bersama-sama memperbanyak sholawat Mari kita tunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan menuliskan sholawat di kolom komentar di bawah ini Jangan lupa, setiap sholawat yang kita ucapkan Akan membawa keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga dengan ini, kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di hari kiamat nanti Amin ya robbal alamin Berbicara masalah hubungan intim Tidak hanya sekedar membicarakan masalah sebelum dan sesudah melakukannya Akan tetapi secara praktis Penting juga mengetahui hal-hal ketika kita tengah melakukannya Terlebih yang berkaitan dengan melakukan variasi dalam hubungan intim Seperti kita ketahui, variasi gaya hubungan intim sangat banyak Hal ini dilakukan oleh sebagian orang Tentunya dengan tujuan yang berbeda-beda Ada yang melakukan variasi gaya dengan tujuan untuk memuaskan pasangannya Guna menjaga keharmonisan dalam rumah tangga Atau juga hal lain yang menjadi pertimbangan Melakukan variasi dalam hubungan intim menurut sebagian orang dipercaya Dapat mengurangi kebosanan terhadap pasangannya Selain itu Melakukan variasi gaya dalam hal ini juga dipercaya Menambah sensasi rasa yang berbeda pula Terlepas dari anggapan bahwa melakukan variasi tersebut Dapat mengurangi kebosanan dan sensasi rasa yang berbeda Terpenting adalah mengetahui apakah variasi gaya Dalam hubungan badan suami istri itu sesuai dengan kaedah Islam atau tidak Perihal cara hubungan intim Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuknya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 223 Artinya, istri-istrimu adalah ladang bagimu Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman Menurut Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asyuthi dalam tafsir Jalalain menerangkan Bahwa ayat tersebut turun untuk menolak anggapan orang-orang Yahudi yang mengatakan Barang siapa yang mencampuri istrinya pada kemaluannya tetapi dari arah belakangnya Maka anaknya akan lahir bermata juling Selanjutnya, perihal variasi hubungan intim Tafsir ini melanjutkan pembahasan bahwa kalimat Istri-istrimu adalah ladang bagimu Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai Hal tersebut menunjukkan bahwa boleh melakukan variasi hubungan intim dengan cara yang disukai Apakah sambil berdiri, duduk, atau berbaring Baik dari depan atau dari belakang Dengan syarat arah yang dituju ialah farji, bukan lubang dubur Dengan demikian, berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami Bahwa melakukan variasi dalam hubungan intim diperbolehkan dalam Islam Dengan syarat lubang yang dimasuki ialah lubang kemaluan bukan lubang dubur Ibnu Khoi menjelaskan dalam jadul Ma'at Bahwa posisi hubungan intim yang paling baik dalam Islam ialah ketika posisi suami berada di atas Sementara istri di bawah Posisi ini juga menunjukkan kepemimpinan suami atas istrinya Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa Ayat 34 Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan Demikian halnya sebagaimana diterangkan dalam kitab Fathul Izzarkarya Kiai Haji Abdullah Fauzi Bahwa posisi terbaik dalam hubungan intim di awali istri dalam posisi tidur terlentang Sedangkan suami berada di atasnya Hal senada juga diterangkan dalam kitab Kurotul Uyun perihal posisi senggama yang baik yakni istri tidur berbaring Kemudian sang suami menelungkupkan tubuhnya di atas tubuh istrinya dalam keadaan kepala lebih rendah daripada pantatnya Dengan cara sang suami mengganjal pantat istrinya dengan bantal Posisi ini YG membuat istri juga dapat merasakan nikmatnya bersenggama Demikianlah penjelasan mengenai variasi gaya dan posisi terbaik dalam berhubungan intim Dengan mengetahui hal tersebut mudah-mudahan menambah keharmonisan dalam rumah tangga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh